Jadi kebetulan hari ini saya dicemani oleh Juru Kunci atau Juru Pelihara Makam Dengan Bapak siapa Pak? Akki Incung Akki Incung, nah dengan Akki Incung Jadi sebentar kita ngobrol-ngobrol Pak ya tentang Makam Keramat Dua Makam Keramat ini Ini kan adanya dua Pak ya, dua Makam Keramat Satunya adalah Akki Dalam Waas Dan satunya lagi? Nini itu ya Nini ya, berarti suami istri barangkali ya Pak ya Jadi sejarahnya bagaimana itu Pak tentang Akki Dalam Waas tersebut? Atau kalau sejarah Mak, ini uruan dari Banten kan? Iya, iya Ini uruan dari Banten yang kelima Oh keturunan dari Banten yang kelima? Yang kelima, orang Banten juga kan sering begini Oh gitu ya Gunjeng-gunjeng dari Bantennya kemarin setahun sekali Oh gitu ya Karena karnya juga di Banten ada kan? Iya Yang ini yang kelima Oh jadi Pak Mirsa Akki Dalam Waas ini merupakan Kalau kita gali ya Jadi nasabnya itu ke Sultan Hasanuddin Banten Yang kelima Jadi turunan kelima dari Sultan Hasanuddin Banten Ini jarang orang yang tahu karena lokasi ini jarang publik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mirsa Saat ini saya berada di sebuah lokasi Lecaknya adalah di sebuah Kecamatan Mandalawangi Lokasi yang saya tuju adalah lokasi sebuah makam keramat Yang disebut dengan lokasi Aki Waas Aki Di dalam Waas ya Jadi lokasinya ada di depan saya Sekitar jarak dari saya berdiri disini Ada sekitar 25 meter ke lokasi tersebut Jadi lokasinya ada di setengah-tengah pecawaan ya Di Kecamatan Mandalawangi Kampungnya itu Kampung Giripawana Ini sangat bagus sekali namanya ya Kampung Giripawana Desa Giripawana Jadi lokasi yang disebut dengan keramat Atau makam Aki Kidalam Waas tersebut Lokasinya menurut orang-orang sangat beraura Sangat luar biasa sekali katanya Jadi aura negatifnya luar biasa Dan lokasi itu kadang-kadang suka Penunggu di sana itu suka galak Jadi galak ya Menurut informasi warga Jadi kalau kita sembarangan masuk ke sana Dengan tujuan sembrono atau sembarangan Maka biasanya gitu ya Orang tersebut dilempar ke sawah katanya Ini sangat mengerikan sekali ya Jadi lokasinya Itu disitu ada sebuah bapak-bapak ya Sekaligus juru kunci atau juru pelihara makam Dan saya akan mewawancarai bapak tersebut Seperti apa makam keramat Aki dalam waas tersebut Dari dekat Seperti apakah sejarah atau perjalanan Aki dalam waas tersebut Atau nasabnya itu kira-kira kemana gitu ya Jadi kita akan menggali ya Dari seabah tersebut Mudah-mudahan abah tersebut bisa memberikan informasi ya Buat kita semua Saya akan berdekat ya Jadi dari kejauhan sudah kelihatan ya Abah tersebut Sedang menyapu lokasi area pemakaman Jadi disini banyak sekali yang saya kunjungi ya Di daerah kecepatan Mandawalangi Bukan saja lokasi makam keramat Atau banyak patilasan Yang disebut dengan patilasan Slih Prabu Sliwangi Atau Prabu Pucuk Umun Atau Sultan Haslundin Banten Jadi disini Kebetulan hari ini hari Atau malam Jumat ya Menjepati malam Jumat Nah Jadi dari kejauhan sudah kelihatan ya Bapak tersebut sedang membersihkan Sebuah makam keramat Jadi Bapak tersebut adalah Bapak yang disebut dengan julukan Aki Jadi Aki Jadi Aki tersebut Semoga saja tahu ya Tentang sejarah Aki dalam Mu'af tersebut Terima kasih wiele Bapak tersebut Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.